Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber youtuber yang nyampe di channel Joyo the Explorer channel Oke pada video kali ini aku akan memberikan sebuah apa-apa saran ataupun akan membuat memberikan sebuah testimoni pilihan yang mana yang paling aku sukai ngoprek sehingga model yang mana yang paling aku sukai yang baru nyampe di sini subscribe karena kalian akan aku temenin ngoprek bersama mobilku ini ya sedan Honda Accord tahun 1985 ini kejadian udah luar biasa banyak sekali aku ngoprek dengan mobil ini kejadian yang berat sangat berat yang sedang yang ringan yang lucu yang asik unik ada semua bahkan sudah ada tiga ratusan video aku upload sejak dua tahun ini silahkan diikuti terus yang pada sore hari ini yang sahdu ini aku akan berbagi ke kalian tentang apa aku memasang eh tiga hal ya di mobilku ini sehingga aku buat mode mode mobilku ini mode ada mode ekonomi kemudian mode standar terus mode coro kerennya sport lah tapi coro biasanya ya mode dia disaat dia butuh asupan yang BBM banyak maka aku siapkan mode itu jadi mode mode yang pertama di saat aku jalan santai-santai saja maka aku cukup setelan ekonomis ya kemudian kok dan ini langsung saya gabung aja dengan gas jadi BBM tambah gas itu yang aku rekomendasikan eh sangat nyaman menurut saya dipakainya bahkan tulur subscriber wah bro mobilku super apa super kapok minika wah kayak mau lompat apa kayak mau mabur gitu jadi dia pakai BBM plus gas seperti yang saya tutorial kan ini seperti apa yuk kita lihat jadi seperti ini bro ah mobilku ini saya saya bikin settingan ini jadi ini pakai karburatornya ya pertama karburatornya karburator sepeda motor Honda legenda sepeda motor Honda legenda orang ngeri mobil sedan Honda Accord 1600 CC jadi saya kalau suatu saat kok pengen beli mobil lagi mobil tua as no worry yang tadinya konsumsinya satu liter lima kilo enam kilo dengan cara seperti ini bisa aku jadikan normal seperti mobil-mobil zaman now bisa antara 15 sampai 20 km per liter ya no ya dengan cara yang seperti ini ngoprek bahagia ini aku pasang karburator kemudian aku setel biasa ya tapi ini setelnya saya buat hemat saja ya di sini BBM nya saya kasih sedikit saya puter muternya agar hemat seperti kemarin udah saya tutorial kan ya kemudian ini adalah BBG jadi ini manifold punyanya shogun ya punya shogun karena dia ada ininya kemudian saya pasang juga powerjet ya powerjet ah ini powerjet itu dari buangan ini ini kan ada saluran buang gas ya buang gas ya BBM BBM itu ada saluran buangnya sini saya kasih selang selangnya saya kasih ini vakum bensin kemudian dari sini ngalir masuk lalu dia akan ngalir ke sini ya terus ini saya buat apa ada pipa yang di depan mulutnya karburator sudah aku tutorial kan tujuannya adalah di saat aku pingin menambah powerjet ini saya tinggal menyalakan ke vakuman ini pakai apa ini saya sedot sedot vakumnya pakai ini sedotannya ini punyanya punyanya ini AC ini punyanya AC karena tadinya untuk idl up AC sudah enggak saya pakai saya gunakan sedotannya ini untuk menyedot ini ya jadi begitu saya terus ini kabel duanya ya kabelnya ini yang satu dikasih listrik yang satunya ke groundnya saya putus pakai saklar di dalam sana ya jadi eh saya putus saya kasih saklar ke ground kalau saya pengen menghidupkan tinggal pencet saklarnya maka idl up AC ini akan on membuka nah hisapan dari ini ini hisapan dari sini ya dari sini nih hisapannya ini akan menghisap si ini eh keran vakum ini lalu ini terbuka nah terbukanya ini mengalirkan BBM kesini lalu dia akan nyembur di depan mulut sana itu nah ini saya bisa gunakan sesuka hati saya saya merasa ah ini kok eh saya harus butuh butuh tambah asupan dengan BBM saya nyalakan ini kalau ini dinyalakan terus ya boros bro ini kalau di on kan terus ya weh nah enteng banget tapi ya boros itu kalau jalannya nanjak ya ini ya bolehlah dinyalakan terus tapi kalau pas lande-lande ini dihidupkan ayo harusnya cukup versi mono ekonomik aja om malah di suplai tambah ini oh useless gitu hisapasa keren nih kalian jadinya eman-eman harusnya enggak perlu mensuplai berlebihan kok ditambah ini nah jadinya yang pertama aku pakai BBM apa adanya dari mangkok ini ya mangkok bawah sini dari mangkok bawah sini dia akan naik masuk lalu ditambah juga suplai BBM dari sini ya suplai dari sini oke suplai LPG nah LPG nya saya pasang di belakang sini ya di belakang sini dan ini ini saya pasang kanan mentok jadi ini posisi seperti ini dia tidak keluar gasnya enak sekali ini karena saya sudah enggak butuh pasang-pasang kran apapun karena nih posisinya off ya jadi eh di saat nanti mesin dihidupkan dia baru akan tersedot ya nah baru aku pasang ini pasang kran di sini ini kran tujuannya untuk apa untuk mengatur saja ini kalau L 90 derajat ke sini ini nutup kemudian ini saya buka 45 derajat lah ya kalau ini Siku saya ambil setengahnya nah ini ternyata posisi paling enak itu segini nanti kalian bisa sesuaikan di mobil kalian yang paling enak itu di posisi mana kalau punya posisiku paling enak ya ini di tengah-tengah nah dan ini sudah enggak perlu enggak perlu kran ini sudah enggak perlu untuk membuka nutup karena ini ini tidak ada gasnya yang ngalir ya bahkan ini sudah kalau mesin mati ya enggak ngalir gitu enak nah ini kalau kalian bukanya kebanyakan ke sana bahkan lurus ini akan berlebihan gasnya bahkan akan kepepek kecuali kalau kalian dalam kondisi mobil mesin mesinnya panas kemudian kalian perjalanan yang apa kenceng dan butuh energi banyak harus lagi balapan lagi puluh lagi buantar habutuh kenceng udah ini kalian buka lurusnya enggak masalah jadi asupan gasnya akan 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 full ya tapi kalau kalian nanti harus idel nah ini kemel peken ya akan mati tapi posisi paling nyaman saya buat empat puluh lima derajat nih ya L bagi setengahnya empat puluh lima derajat ini posisi nyaman di idelnya juga oke nah ini aku bikin juga ini ini adalah saklar ya saklar Hai untuk tadi powerjet aku menyalakan tadi idel apasib saya pakai ini ya saya nyalakan maka apa si powerjet akan akan on lalu menyala dan ini aku jadi punya mode kali ini nggak perlu dinyalakan terus kalau pas pombisi perjalanan landai-landai aja ini matikan aja nah kita coba hidupkan jeneng sangat nyaman ya jadi idelnya enak dan ini akan terasa ada bunyinya desis karena disini ngalir ya gasnya nih dan ini saya gas di angka lima ribuan ya lima ribuan kalau aku nggak pakai enggak pakai gas ini ini saya setel cuman paling di angka tiga ribuan tiga ribu empat ribu itu udah mentok begitu saya tambah gas bisa sampai lima ribu tapi kalau aku pengen kenceng lagi maka ini saya nyalakan ya nanti coba kalian bisa lihat ini saya nyalakan seperti apa responnya ya oke oke ini saya nyalakan ya on nah dia bisa naik sampai sampai 6000 dan itu masih bisa naik sekitar angka 6500 7000 mampu itu ya ini saya offkan kalau saya offkan dia hanya mampu sampai 5500-an atau apa diangka 5500-an lah ya nah nih 5500 udah maksimal tapi kalau saya on kan ini ini ya oke saya coba ini ya kita orang oke ini saya aduh ngeblur ya Bro ah ya oke ya ini saya pencet on bisa sampai 7000 RPM nya ya jadi ini sangat sangat mumpuni untuk untuk perjalanan yang berat ya itu sangat mumpuni tenaganya sangat cukup dan ini bisa kalian lihat ya oke ini ini kondisi 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 begitu nyala mati ya ya mati ini coba tarik nah ini ya ini coba ini saya kondisi 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 kond harusnya masih bunyus oke ini ya nyala ya kita coba di di mukanya ya ya enggak ada terbakar apa-apa ya enggak terbakar apa-apa jadi ini memang sudah tidak ada aliran gasnya begitu mati ya sudah langsung terputus disini tidak tidak ada aliran gas dan ini saya sudah enggak perlu lagi membuat yang namanya kran-kran lagi you know bro jadi mobilku ini mobil yang tua bahagia sangat keren yang pertama aku pakai BBM biasa di karburatorku saya setel sangat irit yang kedua saya pakai barengan dengan tambahan dari BBG gas di belakang sana kemudian di saat-saat genting di saat-saat perjalanan berat nanjak atau apa saya bisa nambahin powerjet ini ya on ceklik ini bisa sampai RPM 7000 ini sangat keren jadi kalau di sana 7000 itu sudah merah ya ini enggak bisa sampai 8000 saya cuma mampu 7000 itu sangat keren mobilku 7000 itu wih luar biasa matching ini pengalamanku yang paling asik dan paling nyaman adalah modifikasi BBM plus BBG digunakan bareng terus saya tambah juga powerjet yang saya operasikan manual ini ini bahagia bro kalau mau irit ya ini off kan dulu karena off masih bisa di angka 5500 itu sangat cukup untuk perjalanan ngapa-ngapain masih oke di saat harus berat dan kenceng ya nyalakanlah powerjetnya terus bahagia sebenarnya powerjet ini di karburator aslinya itu sudah ada kan ada dua kupu-kupu atau bro kupu-kupu dua itu yang satu untuk perjalanan ringan yang satu saat dia kerja keras dia akan buka maka powerjet juga itu juga berfungi sebagai powerjet cuman bedanya itu sudah di desain otomatis ya ya mekanik manual ini otomatis bareng nginjekan gas nah ini kan dengan tombol itu kalian baru mengoperasikan semoga mengoperasik menyenangkan ini bermanfaat dan menginspirasi kalian dan untuk kalian ketahui aku sangat asik dengan desain yang ini ini saya sangat suka sekali silahkan kalau mau mencoba dan ini digas enteng sekali karena apa gas tadi memberikan efek pembakaran yang lebih sempurna lebih baik BPM dihembus dengan LPG pembakarannya sangat luar biasa gini bro jangan lupa bahagia ucapan Alhamdulillah Amin karena ucapan itulah yang akan menyempurnakan nikmat dan syukur kita kepada Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!